Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my YouTube channel Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang komposisi dan framing gambar Selain vision dan kamera edit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan gambar Nah, mau tahu? Tonton video ini sampai selesai ya Komposisi merupakan cara menentuk dan melata sebagai ukur yang akan ditampilkan Yang nantinya, kita akan menarik untuk dilihat Anggap saja seperti kita membuat masakan Di situ, kita isi bahan dari dunia Nah, itu tadi komposisi dari suatu gambar Yaitu, seperti itu ada sebagai ungu yang harus kita samakan Sehingga tampilan kita menjadi menarik Kejadian framing adalah merupakan cara menunjukkan sebuah adegan atau orang apapun objek tertentu Dalam suatu teman kamera, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Untuk mendapatkan framing yang baik Terima kasih telah menonton! Ketika kita membuat frame untuk subjek manusia Ada yang namanya headroom Atau ruang antara kepala dengan frame atas Kita harus mengatur ukuran dari headroomnya agar pas Tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi Dalam mengatur komposisi ketika kita mengambil gambar Orang berjalan, kita harus memberi ruang atau spek di depan orang yang berjalan tadi Fungsinya, tentu saja agar orang yang berjalan tadi memiliki ruang gerak Kalau tidak ada spek di depannya, ketika orang tadi berjalan akan terkesan mau menabrak frame gambar kita Masih agak sama dengan welking rom atau spek Namun, noise room untuk gambar yang lebih dekat Seperti pengambilan gambar medium atau close up ketika kita membuat framing Dari samping, usahakan untuk memberi ruang kosong di depan wajah orang tersebut Atau yang sering disebut noise room Noise room ini tidak hanya berlaku untuk orang saja Bisa juga untuk subjek lain Gunanya untuk memberi ruang gerak atau ruang pandang yang dari subjek yang kita shoot Untuk framing pada subjek manusia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Terutama pada garis tepi Frame yang memotong gambar, usahakan jangan memotong gambar di persendian Karena akan membuat subjek manusia kita terkesan, terpenggal, dan terpotong Untuk menyiasati itu, usahakan ambillah framing di antara persendian misalnya tangan Kita memotong antara siku dan pergelangan tangan Untuk menghasilkan gambar yang bagus Ada konsep yang bernama rule of treat Konsep ini ditemukan pelukis zaman dulu untuk membuat komposisi lukisan mereka menjadi menarik Dan konsep ini diaplikasikan di dalam frame video Caranya, frame dari video kita bagi menjadi tiga bagian Baik horizontal maupun vertikal Dari konsep itu, dikatakan untuk mendapatkan gambar yang baik Letak salah satu subjek yang kita inginkan berada di titik pertemuan dari garis vertikal dan horizontal Agar gambar kita menarik dan berkesan dalam dan tidak flag atau datar Kita bisa membuatkan program Program bisa membantu komposisi di gambar kita dalam hal kedalaman Jarak, skala, terutama untuk subjek yang jauh Ya itu tadi pembahasan tentang komposisi dan framing gambar Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya Jangan lupa like, komen, share, dan hashtag Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton